Semoga ini menjadi pertandingan menarik Karena Sriwijaya, Anotabe ini lebih diunggulkan dalam posisi tertinggal Hanya mendapatkan 3 peluang di pertandingan sore hari ini Tim Bintang Bubble tapi mampu mencerah 1 gol Dan sebuah peluang akan langsung dibayar Tuntas oleh Thierry Gattusi Satu-satu pertandingan antara bintang Bubble FC menghadapi Sriwijaya FC Dalam laga pertama kampiun Bubble Cup 2011 di Pangkal Pinang Bangka Belitu Ya baik sekali respon yang sangat positif tentu saja Jawaban sekaligus dari Sriwijaya terhadap gol yang mengejutkan tadi dari Tuan Rumah Tentu saja melalui tandukan dari Thierry Gattusi Inilah yang seharusnya dilakukan oleh para pemain Sriwijaya Tidak menyanyiakan setiap peluang yang mereka dapat Termasuk tadi dari kendangan bola mati